Baik, pertama terima kasih atas semua pertanyaan dari segeluh, dari pimpinan, dan dari anggota. Sebagian besar sudah-sudah dijawab oleh Bu Menteri. Sebagian mungkin akan kami jawab secara tertulis. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, pertanyaan mengenai, tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Menkeo, terkait dengan Indonesia emas dan versus dengan kondisi lapangan. Kemudian bagaimana dengan keadaan mengenai, tadi Bu Katmandu bicara soal relaksasi untuk impor tekstil. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Indonesia emas itu is a must. Kita memang harus ada targeting sebagian negara bangsa. Saya kira itu harus. Kalau tadi saya tunjukkan jumlah penduduk dunia, kalau kita perhatikan itu tahun 2024 ini kira-kira akan sekitar 8 miliar. Dan di tahun 2050-an sekitar 9 miliar. Penambahan 1 miliar, kemudian rata-rata dunia itu naik kira-kira sekitar 26 ribuan, 27 ribuan. Jadi kalau, berarti negara-negara di dunia juga banyak yang akan mulai naik kelas. Kalau itu benar angkanya. Dibandingkan misalnya, dari jumlah penduduk yang sebelumnya. Jumlah penduduk sebelumnya itu kalau kita ambil yang sebelum abad masuk ke abad 21, itu kan penduduknya masih sekitar 6 miliaran. 6,5 miliaran. Kalau kita tarik lagi di awal abad 20, itu baru masuk di angka 1 miliar lebih. Nah, jadi jumlah penduduknya banyak dan kue yang dibagi kan juga harus semakin besar. Nah, yang saya ingin saya sampaikan adalah akan jumlah penduduk di dunia yang akan sustain. Dan Indonesia juga akan sustain. Nah, pada saat itulah kita ingin, di mana kita ingin sejahtera. Maka angkanya mesti ada hari ini. Itu soal kita. Kenapa kita bikin angka yang tinggi? Karena threshold dunia itu naik terus juga. Sekarang sekitar 14 ribuan. Nanti dia naik ke 22 ribu. Dengan tingkat pertumbuhan 3,2-3,4 persen, kita bisa lihat angka 2 kali dipadanya sekitar 24 tahun yang akan datang. Jadi, itu saya kira matematika ekonomi yang sederhana saja. Tapi faktor determinannya luar biasa banyak. Itu. Jadi, kita harus ada angka soal itu. Karena kita ingin menempatkan posisi bangsa negara kita. Agar kita tidak terjerembab seperti tadi yang Bu Menkewi sampaikan. Seperti, maaf saja misalnya Argentina. Tapi kita juga bisa belajar dari ciri. Tetapi, kita juga tidak bisa mengatakan apple to apple. Karena jumlah penduduk kita yang cukup besar. Itu soal Indonesia emas. Dan, apa namanya, Pak Tamsil Lindrung. Biasanya murid itu lebih hebat dari gurunya. Jadi, saya tidak akan banyak jawab. Karena dulu kalau disuruh bicara A, langsung sampai Z, Pak Tamsil. Jadi, Bu, saya cuma nyusukasinya itu di sedik-sedik. Tapi, kemudian bicaranya sampai Z. Wah, hebat ini. Jadi, terima kasih semua untuk yang disampaikan tadi. Dan kelihatan sekali bunyi-bunyiannya itu masih orang bangga. Ya, kelihatan sekali. Kayaknya tidak ikhlas itu. Orang-orang tanggar itu harus belajar banyak dari Pak Tamsil. Ya, mengenai soal tekstil. Kami di Bapak Nas tidak ingin mengatakan, misalnya kemarin kami rapat dengan Kementerian Industria, untuk jangan dengan sembrono, dengan gampang mengatakan sebuah industri itu sah-sah. Lalu kemudian industri yang lain, Sunrise. Nah, kalau kita bicara soal industri tekstil, Sunset, lalu jumlah penduduk yang bekerja di industri itu menurut kemana? Nah, itu kami hati-hati sekali soal itu. Dan kami juga sudah sampaikan soal, apa namanya itu, antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, mungkin ke depan bagusnya jadi satu saja, Bu Menjurit. Karena selamanya ada diperlukan rekomendasi teknis dan seterusnya. Rekomendasi-rekomendasi teknis ini yang menurut saya memang harus dipadukan menjadi persoalan ke depan. Ini juga jadi kombo kami di Bapak Pernas, kami sudah melikat, termasuk soal daya sayung ini. Kemudian mengenai pendidikan dan kesehatan, saya juga bisa disatukan, dan kemudian dengan otonomi dari Pak Amal. Memang ada daerah-daerah wilayah-wilayah yang memang ingin otonominya luar biasa. Dan seringkali Jawa Barat misalnya, itu membandingkan jumlah penduduknya dengan Jawa Timur misalnya, dengan Jawa Tengah, tetapi TKDD-nya itu lebih kecil hanya karena kalau dirasionalkan ke jumlah penduduk. Dan jumlah penduduk dan juga jumlah kabupaten kota. Jumlah kabupaten kota di Jawa Barat misalnya, itu lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur. Tapi jumlah penduduk Jawa Barat itu lebih banyak dibandingkan Jawa Timur. Nah, tetapi secara total, secara nominal, itu TKDD ke Jawa Barat lebih kecil dari Jawa Timur. Itu yang ditutup oleh Jawa Barat dari waktu ke waktu. Ya, kami faham itu. Itu mestinya Bu Menkewi dengan teman-teman yang di Kementerian Keuangan faham betul mengenai hitungan ini. Karena itu, ke depan memang cara perhitungannya tidak bisa lagi simetris. Itu harus dengan cara pendekatan yang lebih asimetris. Kemudian, mengenai permintaan Ferry Row Road dari Ibu Novita. Dikabulkan. Dan mengenai tema pariwisata itu, saya kira kan kita ingin lebih intens di sana. Kalau itu mau diambil, tidak menjadi masalah. Tetapi secara nasional, posisinya itu adalah sebagai base dari Maritim. Itu jauh lebih heavy, itu lebih bagus dibandingkan kita membiaskan lagi dengan penambahan-penambahan tema yang lain. Sekali lagi, soal otonomi seluas-luasnya, itu pertanyaan kita. Ada beberapa teman-teman di DPR misalnya juga setuju. Kalau ada dua sektor yang dipertanyakan kembali saja kalau mau di-autonomikan atau di-centralize. Yaitu pendidikan dan kesehatan. Kesehatan itu ada persoalan yang juga datang di tempat kami adalah misalnya pemindahan buru dari Pekalongan. Kemana, kemana ini, Ben? Saya minta itu. Pemalang. Ya kan? Pekalongan dan Pemalang. Itu sesama jawatan, tapi susahnya minta ampun. Padahal dia cuma lewat sedikit, naik motornya sudah pemalang. Lewat sedikit, nah Pekalongan. Tapi nggak bisa untuk memindahkan dia. Pemalang kurang, Pekalongan kelebihan. Nah ini memindahkan itu loh. Jadi, aneh kami sudah rapatkan dengan Kementerian Pendidikan hal-hal seperti ini. Apakah guru-guru tertentu di tingkat tertentu itu bisa ditarik sebagai guru-guru nasional sehingga mereka dengan mudah bisa ditempatkan di mana saja, seperti juga dengan dokter. Itu banyak persoalan. Tetapi pendekatannya tidak bisa simetri. Ada beberapa daerah yang dengan tingkat kemajuannya yang mereka sudah bisa melakukan sendiri. Saya kira itu saja. Kalau warna-warna tadi itu, Bu, semua itu hanya warna saja, Bu. Merah tidak berarti kekurangan, biru, hebat, hitam. Ini enggak, ini cuma warna saja. Karena hitam itu, Maluku Utara 14,19 sampai 16. Ya kan? Maluku 5,3 sampai 5,5. Jadi, nggak ada hubungannya antara warna dan angka itu. Terima kasih.